Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menghadiri secara langsung kuliah umum di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kuliah umum kali ini mengusung tema Urgency Accord dalam menciptakan peradilan yang cepat dengan biaya yang ringan. Jumat 26 Agustus 2022, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi menggelar kuliah umum bersama Ketua Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Muhammad Syarifuddin. Kuliah umum yang digelar oleh UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi ini mengusung tema Urgency Accord dalam menciptakan peradilan yang cepat dan berbiaya ringan. Dalam kuliah umum ini membahas terkait penggunaan peradilan e-card yang merupakan upaya Mahkamah Agung dalam perubahan administrasi pengadilan yang mencakup empat ranah peradilan. Peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata urusan negara. Penggunaan e-card juga menjadi alternatif baru untuk seluruh pengadilan, agar dapat mewujudkan peradilan dengan cepat dan berbiaya ringan, sehingga dapat melakukan pembayaran biaya perkara secara online. Mengenai e-card yang tersebut dulu yang ada di Makam Agung. Makam Agung itu Sejak tahun 2018 Kita sudah melalui Tapi asalnya itu Karena ada blukerim Makam Agung Blukerim Makam Agung Blukerim Makam Agung itu Visi Makam Agung adalah Kelujungnya badan peradilan Indonesia Dari visi itu Ada 4 visi Visi yang pertama Menjaga kemanjadian badan peradilan Dan yang kedua Memberikan pelayanan hukum Yang berkeadilan kepada pencari keadilan Yang ketiga Meningkatkan kualitas kepercimpinan Badan peradilan Dan yang ketiga Meningkatkan kreativitas Sementara itu Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Menjambi merasa bangga Atas kehadiran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang telah menjadi pembicara Dalam kuliah umum kali ini Dan kami sekarang sedang mengajukan Fakultas Perbicaraan yang mulia Di samping ada 5 roli yang lain Dan yang juga Mengapa kemudian Alhamdulillah kita mendapat sinyal baik Dengan melalui FGD kemarin Ibu Kirjen Keteragaan Menteri Kesatuan Republik Indonesia Kami yang mulia Sedang mengusung Apa yang kami sebut dengan Paradigma Transintegrasi krimi Sejarah historis pendek saja Dulu kita menganut Yang disebut dengan Dihotomi Ada ilmu umum Dan ada agama Pada minggu dua Kita melahirkan UIN Upaya untuk menyatukan Agama dan Sains Maka kita sebut dengan Integrasi ilmu Lilis Carlina Andi Satari Jack TV Melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih